Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtubeku Vivi Veronica Di video hari ini saya ingin berbagi resep cemila simple, enak, dan murah meriah Langkah pertama, masukkan 3 sendok makan tapioca Kemudian tambahkan 12 sendok makan tepung terigu, protein sedang, atau sagitiga biru Jika kedua bahan ini sudah kita masukkan ke dalam wadah yang sama Selanjutnya kita tambahkan kaldu bubuk sebanyak 1 saset Nah saya pakai roko ayam ya, kemudian tambahkan bawang putih bubuk sebanyak 1 sendok makan Dan agar lebih wangi, tambahkan lada putih atau merica bubuk sebanyak setengah sendok teh Kemudian supaya warnanya cantik, disini kita tambahkan dengan 1 sendok makan bubuk balado Bisa di-skip ya, kalau nggak suka atau nggak mau Kemudian kita langsung pecahkan telur ayam Telur ayamnya ini sesuaikan dengan jenisnya, kalau besar bisa pakai 2 butir aja Kalau kecil-kecil atau unyil-unyil bisa kalian pakai 3 butir ya teman-teman Aduk-aduk semuanya hingga tercampur merata Nah sambilan juga kita masukkan air putih secara bertahap ya Sedikit demi sedikit sampai kekentalan yang diinginkan Jadi disesuaikan aja ya dengan selera untuk tingkat kekentalannya Kalau kalian sudah terlalu encer atau terlalu banyak masukin air Kalian bisa tambahkan lagi tepungnya kurang lebih 1-2 sendok makan Jangan terlalu banyak supaya ini tidak terlalu bantet dan juga tidak keras Jika kekentalannya sudah sesuai yang diinginkan Sekarang potong-potong yuk sosis ayam Ini saya pakai 2 biji ya teman-teman atau 2 batang Kita kupas dulu dari casing sosisnya Lalu kita potong dadu atau kecil-kecil Sosisnya kita masukkan ke dalam adonan Kemudian siapkan juga daun bawang secukupnya yang sudah dicuci bersih Kita iris kecil-kecil juga ya Lalu kita masukkan deh Aduk-aduk hingga merahkan ke dalam adonan Aduk-aduk hingga merahkan ke dalam adonan Jika kekentalannya sudah seperti ini Selanjutnya kita siapkan loyang yang sudah dioles dengan minyak ataupun margarin Kita langsung tuangkan ya Kita langsung kukus selama 30 menit atau sampai matang Jangan lupa tutup kukusan di alatakan dengan serbet Dan pastikan keadaan kukusannya sudah panas ya dan berasap banyak Terima kasih telah menonton! Jika sudah matang tunggu hingga agak dingin Kemudian potong dibagi dua seperti ini Lalu potong kecil-kecil lagi Sesuaikan untuk tingkat ketipisan atau ketebalannya Terima kasih telah menonton! Untuk bahan penjelup kita langsung masukkan secukupnya terigu dan juga kaldu bubuk Dilarutkan dengan air secukupnya sampai kekentalan yang diinginkan Celupkan dulu ke bahan basah lalu kita balurkan ke bahan kering Terima kasih telah menonton! Kita goreng di minyak yang sudah panas Goreng sampai crispy dan juga kemasan Terima kasih telah menonton! Jika sudah cukup matang ini bisa langsung kita tiriskan dan juga angkat Nah jadi kalian bisa tusuk menggunakan tusukan es krim seperti ini Jadi lebih cantik ya Dan bisa disajikan walaupun saat hangat Ini anak-anak pasti senang banget Bisa disajikan dengan kecap, saus sambal, saus mayonis Atau saus yang kalian buat sendiri Terima kasih sudah menonton video youtube dari kami Selamat mencoba, semoga kalian sukses dan juga semoga video ini bermanfaat Terima kasih